Intro Apa yang memotivasi Pak Holidin sehingga kembali seperti ini ingin bangkit lagi dari kecelakaan dari peristiwa itu Pak Holidin Jadi saya sudah istilahnya sudah senang sekali dengan olahraga panahan ini Ustaz karena memang juga Rasulullah mencontohkan, memberikan apa namanya istilahnya hadisnya pun Rasulullah banyak yang sampaikan seperti yang salah satunya adalah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ketika itu minta kepada Allah Ya Allah saya di dunia ini mau mencari nafkah dengan apa akhirnya Allah turunkan busur panah itu busur panah, setering, dan anak panah maka diajarin sama malaikat langsung dari situ Masya Allah ini olahraga nomor satu di dunia yang diturunkan sama Allah langsung karena memang sunnahnya dalam agama Islam Masih juga Pak Holidin, ini biar makin semangat nih ini juga pemirsa yang sedang menyimak ya Alimu awladakum, ajarkan anak-anak kamu kata Senda Umar terhadap tiga hal As-sibahata, satu biar pada pandai dalam berenang di dalam hal seperti yang Pak Holidin tekuni, memanah dan yang ketiga dan juga dalam berkuda ini tiga amalan sunnah olahraga yang mengandung nilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Bagaimana Ustaz melihat semangat dari Pak Holidin ini Ustaz? Bahasanya betul-betul iri, iri banget loh Dengan kita yang kondisinya sempurna Iya, dalam kondisi yang dimana tidak sempurna seperti kita Mudah-mudahan para pemirsa ini terutama buat para suami Karena iya Kenapa para suami? Iya, kadang-kadang banyak sampai ada tontonan dunia itu balik kok Padahal masih lengkap Dia yang nyuci piring Padahal tugas suami, lihat masih juga jualan bubur loh Ini Mas Teski buat kita semua Apa kata Rasulullah Assalamuala inna minar dhulubi Sungguh dari dosa-dosa suami Nggak bisa gugur dengan banyak solatnya Nggak bisa gugur dengan banyak puasanya Nggak bisa gugur terhapus dengan hajinya dengan umrohnya Tapi dosa-dosa suami bisa terhapuskan Gugur di saat tetap tanggung jawab untuk membawa kebahagiaan istri dan anak-anak Masya Allah Masya Allah Dalam kondisi tidak lengkap aja Masih bikin semangatnya Masa iya kita yang lengkap Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi saat kejadian memang Pak Aulid ini sudah berkeluarga saat itu ya? Sudah Alhamdulillah sudah Mereka anak juga sudah Saat itu bagaimana respon dan juga kondisi dari keluarga begitu ya? Saat itu sih ketika kejadian di Pemalang waktu pas mau kontrol terus dokter menyatakan harus diamputasi Saya terkaget Kok sampai segitunya gitu kan Ustadz? Tentu keluarga sedih saat itu Pak Aulid ini? Sedih karena memang kan kondisinya kok kenapa harus diamputasi Akhirnya saya tetap minta ke Jakarta sama dokter Saya nggak mau dokter itu menyiapkan tim gitu Ustadz untuk operasi hari itu Saya bilang saya mau bawa ke Jakarta Kali aja disana ada sakit opening gitu kan Ustadz Namanya kita ikhtiar ya Ustadz Setelah sampai Jakarta diperiksa semuanya ternyata memang betul harus diamputasi Akhirnya saya bilang ke istri gimana? Ya sudah karena setakdir Allah Ya suruh amputasi ya sudah Ini sangat menginspirasi Ustadz ya Sangat Pak Zifi Kita penasaran mau lihat Ustadz bagaimana Pak Aulid ini saat memanah begitu menggunakan Pake gigi Pak ya Berarti ya Boleh ditontohin nggak Pak Aulid ini? Harus dong Ustadz juga mau lihat ini Coba kita Berarti di sini aja ya Di sini aja lah Oke Nah perlihatkan kamera Pak Siap Ini Ozi lihat juga sih Biasanya kan kalau dengan yang lengkap pegangnya mengambilnya dengan tangan kanan Nah ini saya menggunakan ini Nah seperti ini Insya Allah Ustadz ya Ini semuanya sendiri atau perlu dibantu Pak Aulid ini? Kalau lagi Sendiri Harus sendiri Nggak boleh dibantu Semuanya harus sendiri Ustadz Dan lagi kompetisi juga harus Harus sendiri Sendiri ya Cuma nanya pelatih aja Di belakang saya pelatih Kau sini Deku itu yang mendampingi saya Ustadz Oke Nah setelah ini saya tarik Bismillah ya Yang serius-serius itu ada kameramen di depan itu Kena kamera Insya Allah Nanti kena kameramen Ustadz Oh Gerti itu Ustadz Allahuakbar Dan jarak Jarak Insya Allah Dan jarak tembaknya yang saya harus Tembak itu 70 meter Ustadz Jaraknya Jaraknya Oke kita duduk lagi Siap Oke Sini-sini Awal-awal setelah kejadian itu kan sebelumnya Sudah menggeluti panahan ini ya Pak Ustadz Iya Saat itu kendala awalnya apa nih? Penasaran? Ketika saya sudah mulai Karena diputuskan untuk amputasi Ketika itu saya masuk malam jam 10 Jam 1 selesai Terus saya siuman Masya Allah di tangan saya Masya Allah sudah nggak ada Akhirnya ya sudah Terus juga Jadi waktu itu juga Waktu sebelum diamputasi Itu Saya nggak bisa tidur Ustadz Sampai 14 hari Itu karena Sakit ya Masya Allah Kayak orang di silat-silat Kayak di ikut gitu kan Kan di terapi terus Saya punya kawan juga Ustadz Punya pondok di daerah Cipondoh itu Ustadz Beliau kalau ada Anak didike yang sakit gitu Diterapi sama Cimande Dipanggil ke saya Diterapi 2 hari sekali Mulai bisa jalan Saya seret satu-satu Nah ketika seminggu 3 minggu mulai bisa berdiri Saya Ingin rindu sekali dengan masjid Ustadz Ingin sholat ke masjid lagi Iya Kepertama kali Saya masih belum diperbolehkan sama istri Karena memang Kondisi saya belum maksimal kan Ustadz Tapi saya merasa sudah yakin Akhirnya saya istilah saya lagi Masak di dapur Sholat Johor pertama kali Ustadz Saya mindik-mindik ke masjid Pelan-pelan Sampai masjid Saya sujud syukur bisa sholat Sampai masuk antusias Teman-teman saya masjid Masya Allah Saya sempat nangis disitu Masya Allah Saya mungkin ini Ada Rahasia di balik ini Allah Ngasih saya seperti ini Saya jalani aja Bismillah Positif tinggi ya Ustadz Ya sudah Alhamdulillah Saya jalani Saya bisa dagang Dengan kondisi seperti ini Ya sudah Alhamdulillah Saya masuk ke pelada dan pelatnas Masya Allah Bisa membanggakan Indonesia Alhamdulillah Adit juga Dan jualan bubur Sekarang masih Yang ini untuk yang masak di dapur Istri atau Ada sodara Sodara Oh dibantu sodara Dibantu sodara Rasanya itu juga ini kan Mas Rizky Gak boleh sembarangan Kalau bukan yang megang yang biasa Biasanya tangannya beda Rasanya juga beda Baik Mungkin kita juga mau tahu Nanti Ustadz Bagaimana kita Sebagai umat Begitu Harus bersikap Jika kita berada dalam kondisi Yang kurang lebih Seperti yang dialami oleh pengolah ini Tapi kita ngopi dulu Ustadz ya Oke Ngobrol Perihal Iman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih